Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita pada sehat selalu ya. Kita akan upgrade teman-teman analisis pada pair XOUSD ini, di mana pada hari minggu lalu kita sudah analisa ya, itu pada video yang ini. Nah, kita coba review sebentar analisa kita pada hari minggu lalu ya, supaya nanti kita tahu harga ini sudah sejauh mana nih. Oke, terakhir kita analisa seingat saya itu pada area ini teman-teman. Nah, seingat saya pada area itu ya, nah di situ pada saat itu kita belum menemukan hike yang sudah valid ya, jadi ternyata setelah harga open price, nah dia membuat hike yang lebih tinggi lalu masuk ke area entry, di mana kita juga entry sebagai area buy di sini ya, salah satunya, lalu di sini area support, lalu satu lagi itu di area sini. Nah, ini ada support area lagi nih. Oke, saya yakin teman-teman masih ingat ya analisa kita ini ya. Oke, setelah harga masuk di zone ini, lalu harga mengalami kenaikan ya. Nah, kita punya setup buy pada time frame H1 ya, nah terlebih dahulu nanti kita ke H1, lalu kita masuk ke daily-nya, karena pada daily pun kita punya setup buy, dan kita nanti lihat harga ini sudah sejauh mana nih. Oke, di H1 kemarin kita pasang Fibo di sini ya, ini setup buy-nya, potensi harga pada saat itu kita analisa akan masuk ke zone 261, dan ini sudah berhasil ya. Sekarang kita cek zone 423, zone 261 full body, jadi sangat kuat potensinya harga masuk ke 423 ini. Nah, ini teman-teman, area 423 belum disentuh ya, itu masih fresh, potensi banget itu harga masuk ke zone itu. Lalu kita sekarang masuk ke time frame daily ya, kita akan lihat melalui time frame daily. Oke, ini teman-teman, kita perhatikan area buy kita di sini. Nah, kita lihat ya, zone 261 itu berdekatan dengan area zone 423. Ya, itu ya, dia berdekatan dengan area 423, dan potensi banget itu zone 261 juga akan dicapai harga ya. Nah, itu masih fresh itu. Ya, itu ya, memang ada rejection di sini, di candlestick kemarin ya, dia turun, lalu setelah itu masuk nih ke POI kita kedua teman-teman, langsung ini di reject. Nah, kita langsung cek kembali ke M15. Sebelum nanti kita masuk ke strukturnya ya, kita cek di sini dia setelah rejection, masuk ke POI kita yang kedua, nah, langsung di reject kembali teman-teman. Oke, sekarang kita langsung masuk ke strukturnya, kita cek teman-teman, struktur terakhir itu di sini ya, ini ya, saya ketemu di sini, hike yang sudah valid ya, ini berhasil di break. Nah, jadi ini boss terakhir di M15, setelah itu dia break out low ini teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini, ini sudah ada perubahan trend ini pada M15. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan entry sale? Nah, itu ya, melihat situasi rejection ini, ini teman-teman, dia itu bukan di zone 423 atau zone 261 ya. Nah, itu ya, ini zone 261-nya nih. Nah, ini. Itu satu level-an ya, dengan area 423-nya ya. Oke, jadi kalau kita lihat itu rejection-nya itu bukan dari zone area kita ya. Jadi artinya, kalaupun harga harus turun, harusnya dia masuk teman-teman ke zone 423 atau zone 261, baru kita bisa nih menganalisa bahwa harga ini potensi akan turun. Namun saat ini kan, dia bukan merupakan area kita, teman-teman. Kalau kita lihat ya, ke sebelah kiri ini bukan area penghalang harga ya, itu area yang kosong ya. Jadi, menurut saya penurunan ini, itu hanya retest. Sebentar, teman-teman. Lalu, potensinya sih ini masih akan naik ini, ke zone 423 atau zone 261. Nah, sekarang kita langsung cek untuk strukturnya. Low ini sudah menjadi low valid. Ini ya, low valid pada time frame M15. Ya, setelah itu, kita langsung masuk ke area entry nih. Area entry kita itu ada di resisten ini. Nah, itu teman-teman. Kita lihat, harga masuk pada zone ini, zone ini, zone ini. Nah, itu tidak menghasilkan pola konfirmasi. Ini kita coba cek ke time frame M30. Nah, itu ya. Kita lihat, langsung dibalas kembali oleh bullish ya. Turun sedikit, lalu dibalas lagi bullish. Turun lagi, dibalas lagi langsung double maru. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, menurut saya, potensi di M15 ini akan membentuk change of character kembali. Ini kita delete. Nah, ini. Coba kita marking high validnya ini. Nah, gini teman-teman. Jadi, menurut saya ya, ini di kondisi pertama nanti kita coba cek ya. Untuk saat ini, memang kita belum bisa entry ya. Baik entry sell atau entry buy, ini beresiko teman-teman. Ya, jadi, untuk saat ini memang kita harus pantau kembali area ini ya. Ini, potensi menurut saya akan lanjut ke area 423 atau 261 melalui daily. Berarti nanti berpotensi akan membentuk change of character kembali di M15 ini. Nah, kalau pun nanti kita mau ambil posisi sell-nya, menurut saya lebih bagus kita ambil setelah dia masuk ke area 423 atau John 261. Karena itu merupakan area pantul nantinya. Untuk saat ini, seperti yang sudah saya katakan, ini bukan area pantul ya. Sehingga penurunan ini, bisa dikatakan itu hanya retest sementara, lalu akan kembali naik lagi. Melihat juga, setelah harga masuk ke POI-nya, POI M15, itu tidak menghasilkan pola konfirmasi, teman-teman. Jadi, menurut saya nanti akan kuat potensi harga membentuk change of character kembali pada time frame M15 ini. Nah, jika sampai hal itu terjadi, kita memang masih bisa untuk melakukan posisi buy ya. Jadi, tinggal kita sesuaikan nanti hike-nya, lalu kita marking untuk beberapa POI untuk lanjut open posisi buy. Jadi, seperti itu. Kalau mau fokus buy-nya. Nah, nanti bagaimana kalau mau sell-nya? Jadi, kalau mau sell, itu nanti boleh kita pantau, area 423 ini atau John 261-nya, jika nanti memang dia muncul pola penurunan, nah, kita bisa mengambil retest-nya untuk harga ini masuk ke POI M15 ini. Karena nanti kalau ini terbentuk, teman-teman. Nah, kalau sampai full body seperti ini, maka area kita itu sampai pada low ini. Jadi, bisa kita ambil retest-nya, jika ada pola penurunan nantinya, kita ambil retest-nya sampai harga masuk ke area-area POI di dalam ini, teman-teman. Nanti kita lihat saja height-nya ya. Pokoknya untuk saat ini, ini cukup berisiko untuk entry, karena harga ini belum mengkonfirmasi akan sell, walaupun adanya di sini change swap character. Dan juga untuk buy pun, ini berisiko, teman-teman. Jadi, harus terlebih dahulu di breakout, baru kita bisa mengambil posisi buy. Nah, kalau mau sell seperti yang saya katakan tadi, kita boleh ambil sell, dengan catatan ada pola penurunannya. Nah, lalu kondisi kedua, ini teman-teman, karena belum breakout, jadi masih ada potensi memang harga ini turun, gitu teman-teman. Kalau terkonfirmasi, kita bisa hajar posisi sell-nya. Nah, karena sudah ada change swap character. Tapi ingat, menurut saya, kalaupun kita ambil posisi sell-nya, gunakan Fibro Retrisman, untuk mengambil TP di area yang rasional, yaitu John 161.8. Jangan sampai terlalu jauh ya, karena menurut saya masih kuat ini, harga melakukan kenaikan. Jadi, kalaupun mengambil posisi sell, sekali lagi, itu harus benar-benar rasional banget, teman-teman. Oke, itulah teman-teman, dua kondisi yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita lihat, kita pantau untuk pergerakan di XOUSD ini, untuk jangka pendek ya, scalping ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang panen ya, kemarin ya, Senin kemarin ini, lumayan banget ini. John pantau kita kan ada di John ini ya, jadi ini, pola konfirmasinya muncul, nah ini dia masuk nih, ke area entry-nya ya, lalu langsung ini mengalami kenaikan. Ini juga menjadi, boss ya, jadi kalaupun re-entry bisa nih teman-teman, dari John ini sampai John ini contohnya, lalu re-entry lagi, nah itu sudah enak banget itu ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita ulas ya, untuk analisa hari ini, semoga bermanfaat, dan menambah wawasan untuk kita semua, salam profit, dan tetap semangat.